Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Jejak langkahku Silahunya takkan Menghapus pisahku Kami bertirini Tempatku Kesemayang Selamanya 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 selamat menikmati jangan ambil barang kami jangan saya tidak ingin harta kalian saya ingin nyawa kalian siapa kamu? keluar! rupa-rupanya cuma segitu kemampuan kamu anak muda meresahkan masyarakat merampok membunuh sudah saatnya kamu meninggalkan perbuatan yang tidak terpuji itu ini bukan urusan Anda Bapak Tua siaplah sebenarnya aku ini siapa? aku adalah utusan dari Dewa Wisnu untuk mengingatkan kamu karena kamu sudah ditakdirkan untuk meneruskan benih-benih raja-raja di tanah Jawa ayo, marilah ikut aku ini adipati diajem kalau raja memintaku untuk datang aku harus datang tapi kan ini sudah malam kak mas kenapa Anda besok pagi saja aku takut kak mas tinggal terus ah, sudahlah diajem jangan halangi aku aku mau pergi apa-apaan kamu ini? sudah, jangan halangi aku diajem ayo, 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 ayo ayo, ayo, ayo 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 Terima kasih telah menonton 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 Hentikan! Tuan Putri Terima kasih telah menonton Tuan Putri Tuan Putri Tuan Putri Tuan Putri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuan Putri Terima kasih telah menonton 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 Tuan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Kepungi Kebu Ijo di Kadipate. Ya, Ceng, tidak usah cemar. Saya tidak lama kok. Permisi, Tuan Adipati. Ada apa, Ken Umang? Ada tamu yang mau bertemu dengan Kebu Ijo. Siapa namanya? Namanya Ken Arok, Tuan Adipati. Ya sudah, Kebu Ijo. Kamu temui dulu sana. Tapi jangan lama-lama. Kita akan berangkat ke ibu kota kerajaan. Saya permisi, Tuan Adipati. Ken Arok! Kebu Ijo! Kebu Ijo. Sudah lama kita tidak ketemu. Betul. Gimana kabar kamu? Baik. Kamu melihat saya kan? Baik-baik saja. Kamu memang tidak berubah. Kang Mas. Katanya Kang Mas memberikan aku pengawal baru. Oh. Anu dia, Ceng. Anu. Kang Mas lupa ya? Oh, tidak. Saya tidak lupa. Saya tidak lupa. Saya tidak lupa. Saya hanya mencari dia, Ceng. Saya janji, Kang Mas. Saya tidak lupa. Sudah. Saya tidak lupa. Saya pergi dulu. Wah. Aku yang belum tahu, Kang Arok. Ada apa tidak pelawangan buat kamu? Ya, aku tidak buru-buru kok, Bu Ijo. Yang penting, aku sudah memberitahu kamu. Selebihnya, terserah Adipati Tumat. Ada apa ini, Kebu Ijo? Tuan Adipati. Kok nama aku disebut-sebut? Tuan Adipati. Ini teman hamba. Ken Arok. Saya matur hormat Tuan Adipati. Ada apa kamu datang kemarin? Hmm? Dengar-dengar kamu ngelamar kerja, ya? Ya, Tuan Adipati. Sahabat hamba ini mau nyari kerjaan di Kadipaten ini. Tapi sahabatmu ini punya ilmu kan orang ganda. Kalau soal itu, Tuan Adipati tidak perlu khawatir. Sahabat hamba ini ilmu tidak berbeda jauh dengan hamba. Tuan Adipati, yang dah kena harap. Aku pergi dulu. Tuan Adipati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Namamu Ken Arok, Thor? Iya, Tuan Putri. Nama saya Ken Arok. Ada apa, Tuan Ken Arok? Kamu kok kelihatan senang banget? Empu, ada kabar gembira. Gembira apa? Saya diterima kerja di Kekadipatenan. Bekerja untuk mengawal Ken Dedes. Bagus itu. Jadi sekarang tidak ada yang bisa menghalangiku dekat-dekat sama Ken Dedes. Kalau ceritanya begini, aku jadi nggak tahan untuk memperistri Ken Dedes. Ken Arok. Ingat, Ken Arok. Kamu boleh mengajar apapun yang kamu inginkan. Tapi kamu harus waspada. Kamu harus memakai taktik. Bisa saja ini jebakan untuk kamu. Kamu harus selalu waspada. Ken Arok. Iya, Tuan Putri. Boleh nggak aku bertanya sesuatu? Boleh, Tuan Putri. Tuan Putri mau menanyakan apa? Tentang asal usulmu. Kalau aku melihat kamu, sepertinya kamu ini bukan anak dari rakyat biasa. Betul nggak? Matur hormat, Tuan Putri. Saya tidak tahu mana yang benar. Ada yang bilang, saya adalah anak selir dari seorang lajak kecil. Lalu? Lalu katanya, dulu saya dibuang oleh orang tua saya ke hutan. Lalu di hutan ada yang merawat saya. Hingga besar sekarang, yang merawat saya itu sudah meninggal. Kasian, Ken Arok. Seumur hidupnya, dia belum pernah mengenal siapa orang tua kandungnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Slepa Bang. Slepa tempatik. Tidak. nyeh. Slepa tempatik. Slepa tempatik. Jangan toleh ke belakang, aku mau bantu-bantu dulu. Ken Aroh, kenapa kamu pejamkan mata seperti itu? Sudah, Putri. Takuh. Saruh. Sudah, ayo kita pulang. Baik, Pak. Kan Uman, kan Aroh itu orangnya ganteng banget ya? Iya, selain ganteng, dia tuh laki-laki sejati. Bener, Kan Umang. Orangnya guaga, baik, udah gitu enggak macem-macem lagi. Ah, kalau aku nanti punya suami, aku mau yang kayak Kan Aroh aja. Kan Umang, Tuan Putri, lelaki setampan dan segagak Kan Aroh memang pantas dipuji. Eh, Wajah Kendang. Kamu kenapa lagi? Hmm? Kayak kucing kehilangan ikan. Aku bingung, Bo. Ya. Ya. Bingung ya, bingung. Tapi masalahnya ini... Masalahnya apa? Hmm? Dasar mojak kentir! Kalau kamu tidak mau memberitahu, ada apa sampai kamu bingung? Ya, enggak apa-apa. Aku juga enggak mau ah, pikirin kamu Chris. Hehehehe. Walah, kau malah ngancem, Bu. Nah, coba ceritakan apa. Masalah saya sebenarnya. Saya tidak boleh meninggalkan Kadipaten. Saya harus tinggal bersama Kendedes. Wah. Kalau gitu, gawat tuh. Tuan Putri. Tuan Putri. Tuan Putri. Tuan Putri. Tuan Aroh! Selandangku! Hingga ke ujung barang. Terukir dengan indah. Jejak langkanku. Tuan Aroh! Tuan Aroh! Aku jadi ngerasa aman, ada yang jagain. Aku sedih masalahnya. Kang Mas udah janji gak akan pergi berhari-hari lagi. Tapi sekarang malah enggak pulang-pulang. Sebenarnya Tuan Putri cinta gak sih sama Tuan Adipati? Apa kamu bilang? Ngomong, ngomong apa Tuan Putri? Barusan kamu bilang aku ini cinta enggak sama Kang Mas Tunggul, ya kan? Kapan... Kapan saya ngomong kayak gitu Tuan Putri? Barusan! Eh... Saya mohon maaf Tuan Putri. Saya tidak sengaja. Mungkin saya bermimpi Tuan Putri. Dengar, Ken Aroh. Walaupun aku cerita tentang kejelakan Kang Mas Tunggul, tapi aku tak pernah sekalipun mengkhianati cintanya. Dengar kamu! Iya Tuan Putri. Saya mohon maaf. Mohon ampun Tuan Putri, jangan hukum saya. Tuan Putri, jangan hukum saya. Ada apa lagi kamu kesini, Ken Aroh? Keris yang saya pesan. Sudah rampung belum? Keris? Keris yang mana? Keris yang lebih mantap dari Tunggul Amatung. Oh, keris itu. Ya belum, Ken Aroh. Aku baru saja menembahnya dulu. Mungkin jadinya bisa setahun lagi baru mantap. Setahun? Iya. Bu, siapa yang sabar menunggu keris yang jadinya setahun, Bu? Katanya kamu pengen lebih mantap dari kerisnya Tunggul Amatung. Kalau pengen kayak gitu, ya setahun baru jadi. Tolong, Bu. Kalau bisa, secepatnya Bu selesaikan keris itu. Saya sudah tidak sabar untuk memperistri Ken Dedes. Ya, ya, ya. Ya, aku akan usahakan. Tapi, aku tidak janji lho. Tolong ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ken Aroh? Terhormat, Tuan Putri. Duduk. Ada apa, Tuan Putri? Aku mau minta maaf sama kamu. Maaf apa, Tuan Putri? Memang Tuan Putri salah apa sama saya? Semalam aku sudah kasar sama kamu. Kamu mau atau maafin aku? Ya, Tuan Putri. Terima kasih, ya. Sudah maafin aku. Tuan Putri. 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 Chris, kamu belum selesai, Kenaro Janji impus tahu Kok sampai sekarang belum selesai, Bu? Ya, memang kayak begitu Yang menentukan kapan Chris ini selesai Ya, keras itu sendiri Bukan aku Chris, kok bisa menentukan nasibnya sendiri? Kenaro Chris ini keramat Chris ini punya nyawa Sama dengan kita manusia Lalu sampai kapan? Aku harus nunggu Sampai Chris ini berasap Kalau dimandikan Kalau sudah berasap Artinya Chris ini sudah rampung Sedikit lagi Kamu harus sabar, ya? Janji Kamu mau apa dengan Chris itu? Aku akan menyelesaikan pembuatan Chris ini Sekarang, Chris ini sudah selesai Bu Aku tidak sudi Kamu membunuh aku dengan Chris buatanku sendiri Aku bersumpah Aku bersumpah Nantinya Chris itulah Yang akan membunuhmu Beserta keturunanmu Tuan Putri Sebaiknya kita kembali ke Kadipantin sekarang Loh, memangnya urusanmu sudah selesai Sudah Tuan Putri Sebaiknya kita jalan sekarang yuk Tuan Putri Sebaiknya Tuan Putri kembali ke Kadipantin sekarang Memangnya kenapa, Kenaro? Saya mesti pergi lagi Masih ada urusan yang penting yang harus saya lakukan Tapi Adipati belum pulang Kalau Adipati pulang, tidak ada kamu Terus bagaimana? Saya akan kembali sebelum Tuan Adipati datang Permisi, Tuan Putri Saya harus pergi Kenaro? Tuan Putri jangan khawatir Tidak akan ada yang berani mengganggu Tuan Putri Semoga Anda ada kejadian apa-apa Yang menimpakan Aro Benarok 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 Matur hormat, Tuan Ku Adipati Mana, Kenaro? Maaf, Tuan Ku Adipati Hamba tidak melihat Kenaro sejak tadi pagi Gimana, Tau ini? Katanya akan selalu menjaga istriku Kok sekarang malah tidak ada? Tuan Adipati Gimana kamu ini, Kenaro? Ampun, Tuan Adipati Tapi saya mencari pesanan buah kelapa untuk Tuan Putri Benar itu, Kenumang Mohon maaf, Tuan Ku Adipati Hamba tidak tahu Kalau Tuan Putri pesan buah kelapa Bohong kamu, Kenaro Ampun, Tuan Adipati Saya tidak bohong Kenumang bilang Istriku tidak ada mesan buah kelapa Bohong kamu Aku memang gak bilang Ken Umang Kalau mau pergi, Kang Mas Soalnya aku mendadak kepikiran Pingin buat santan Buat suamiku tersayang ini Dia jeng, dia jeng Kamu memang pinter Nyenengin hati suamimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bu, Kenaro Itu kurismu yang baru, ya? Iya Bu, sini saya lihat Udah sama sahabatnya sendiri Masa gak boleh sih Sini pinjem Tapi Udah mau pakai tapi-tapi ya Pinjem sebentar Ini kelihatannya sama dengan Adipati punya Tapi yang ini tujuh lekukan ya Kalau punya Adipati Yang melakukan Ya, Wes Tak pinjem, ya? Buat apa, toh, kamu pinjem keris itu? Udah, toh Tak pinjem sebentar Aku mau kasih lihat ke penduduk Kalau aku juga punya keris Kanuragan yang sama dengan Adipati Ya? 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 selamat menikmati 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 penduduk selamat menikmati selamat menikmati adipat selamat menikmati 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 Cita-citamu apa? Cita-citaku ingin jadi raja di kerajaan besar. Kenapa kamu tidak wujudkan itu? Bukannya aku tidak mau mewujudkan cita-citaku itu. Aku tidak tahu caranya. Yang pasti kamu harus yakin kalau kamu bisa mendapat cita-cita ini. Aduh Ken Umang, gawat! Gawat kenapa? Aduh, pokoknya gawat! Iya, gawat kenapa? Itu... Ken Aron dengan Tuan Putri mau menikah. Ketika langsung. Ketika berbeda di situacion kentengnya. Ketika berbeda bahawa jar. Pada saat berbeda ke tempat lain video, Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Apa? Ken Umang muntah-muntah? Iya, Tuan Putri. Saya juga heran. Kok bisa-bisanya Ken Umang muntah-muntah? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ken Umang. Ken Umang. Katanya akhir-akhir ini kamu sering muntah. Bener nggak? Bener Tuan Putri. Kamu nggak apa-apa. Kamu nggak hamil kan? Saya nggak apa-apa Tuan Putri. Saya nggak hamil. Mungkin saya hanya masuk angin biasa aja kok Tuan Putri. Hamba ingin melaporkan bahwa Tuan Adipati telah kembali dari peperangan. Mereka berhasil mengalahkan kerajaan dahah. Mereka berhasil mengalahkan kerajaan dahah. Ken. Lagi belajar main pedang. Belajar main pedang? Mau cari mati apa kamu? Mau ke mana kamu? Kang Mas jahat. Kang Mas terlalu lama meninggalkan di Ajeng. Sudahlah di Ajeng. Yang pentingan saya sudah pulang. Tapi janji ya. Nggak boleh pergi lama-lama lagi. Aku janji. Mulai saat ini, Kadipaten Tumapel sudah berubah menjadi kerajaan. Maaf, Adipati. Kerajaan kita apa namanya? Kerajaan kita ini bernama Singosari. Berarti kalau Tumapel sudah menjadi kerajaan, Ken Arok sudah bukan menjadi Adipati lagi. Iya kan? Betul. Betul. Sekarang Ken Arok sudah menjadi raja. Semua setuju? Setuju. Tenang. Tenang. Kosti Prabu Singosari mau bicara. Untuk sementara, jabatan raja di kerajaan Singosari saya pegang. Karena ada yang lebih pantas untuk menjabat jadi raja. Nggak, Kosti Prabu. Lebih baik tidak ada kerajaan Singosari kalau Kosti Prabu tidak menjadi raja. Bagaimana Kosti Prabu? Apa Kosti Prabu rela kalau kita kembali lagi menjadi Kadipaten? Ada apa, Ken Oma? Sepertinya ada yang ingin kamu bicara. Apa? Anu... Anu Gusip Prabu, Sebenernya Hamba... Apa? Sebenernya... Sebenernya... Hamba... Hamba hamil Gusip Prabu. Apa? Ken Oma hamil? Terima kasih. Terima kasih. Kenapa belakangan ini, bibi Ken Umang selalu muntah-muntah? Apa? Aku tidak nyangka Kang Mas yang menghamil Ken Umang. Sabar dia, Aja. Sabar. Sabar bagaimana Kang Mas? Kang Mas sudah menyianati cintaku. Bu, hatiku sakit sekali. Maafkan aku dia, Aja. Jangan peluk aku. Aku sudah suri, dia pelukkan suami seperti ketemu. Maaf dia, Aja harus maafkan aku dia, Aja. Mas, Kang! Bisa, Prabu? Jangan panggil aku terus. Panggil aku Kang Mas. Tapi... Sudahlah, turuti aja apa kata saya. Baik, Kang Mas. Ken Umang? Iya, Kang Mas. Sepertinya aku tidak bisa menjadikan kamu seorang istri. Hanya seorang selir. Kamu tidak marah? Aku tidak apa-apa, Kang Mas. Yang penting... Yang penting apa? Yang penting Kang Mas akan memperlakukan... ...jabang bayi kita ini... Seperti Anusapati, Kang Mas. Dengar, kan Umang? Aku dilahirkan dari anak seorang selir. Makanya... Aku bertekad... ...akan memperlakukan anak kita... ...lebih dari Anusapati. Lagipula Anusapati itu bukan anak kandung saya. Dia anak tunggul ametung. Terima kasih, Kang Mas. Terima kasih, Kang Mas. Terima kasih, Kang Mas. Terima kasih, Kang Mas. Kamu sudah besar. Perhatian semua rakyat. Hari ini saya akan mengumumkan kabar gembira. Mulai saat ini... ...Anusapati akan saya angkat menjadi putra mahkota. Jawa-jawa-jawa-jawa-jawa-jawa-jawa. Di ajak. Di ajak. Iya, Kang Mas. Apa kamu hidup bahagia denganku? Kang Mas bertanya seperti itu sih? Aku mau berterima kasih padamu. Karena sudah menerima kuah padanya. Justru aku yang bersyukur punya suami seperti Kang Mas. Orangnya baik. Orangnya baik, kemauannya keras. Dan mencintai aku. Aku juga heran. Kenapa aku mencintaimu begitu dalam? Padahal dulu awalnya... ...aku hanya ingin memperistrimu... ...untuk membuktikan bahwa aku bisa jadi raja. Kang Mas... Belah menginap apa sih? Tidak apa-apa dia. Aku cuma mikir. Apa kalau aku sudah mati... ...kamu masih mau menuruti kemauanku? Apa itu? Kamu hidup akur bersama Ken Umang. Apa kamu mau itu? Terima kasih. Ken Umang. Boleh aku menggendong Dewi Rambi? Silahkan Tuan Putri. Jangan panggil aku Tuan Putri. Panggil aku Mbak Yu. Ya. Kalian tidak perlu ikut. Maaf Gusti Prabu. Kalau Mbak tidak ikut... ...siapa yang akan mengawal Gusti Prabu? Tidak perlu. Saya pergi sendiri. Gimana? Aku tidak terlihat seperti raja lagi, Toh. Maaf Gusti Prabu. Penampilan Gusti Prabu seperti rakyat biasa. Penyamaranku berhasil. Maaf Gusti Prabu. Kalau Mbak boleh tahu... ...Gusti Prabu tidak pergi kemana? Aku pergi ke suatu tempat. Kalian juga istana. Baik Gusti Prabu. Kepututu Prabu. Empu. Aku mau minta maaf. Karena telah membunuh Empu. Tapi hikmah dari semuanya Aku telah membawa Tumapel menjadi kerajaan Meskipun Meskipun aku Harus membunuh Empu Kebo Ijo Bahkan Adipati Tunggul Amatung Dia jeng dedes Dia jeng umum Malam ini aku benar-benar merasa menjadi laki-laki yang saat beruntung Kok kau emas merasa seperti itu? Karena aku memiliki dua istri yang hidup akur dan rukun Semua berkat kamu, Ken Dedes Tapi kan Ken Umang juga turut andil, Kang Mas Memang Ken Umang turut andil Tapi ini semua berkat kerelaan kamu, Ken Dedes Coba kamu pikir Permaisuri mana di dunia ini Yang rela Selir suaminya dijadikan istri Kamu memang hebat, istriku Terima kasih Kang Mas Prabu Semoga keluarga kita akan rukun dan akur terus sampai selamanya Semoga Kang Mas Ini dia Chris berlekut tujuh yang telah membunuh ayah kandungku Aku harus membunuh orang yang telah membunuh ayah kandungku itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Maaf ayah anda Ada apa anusafati? Ada yang ingin ananda sampaikan ayah anda? Jangan sungkan anak Aku bersumpah Nantinya Chris itulah Yang akan membunuhmu Beserta keturunanmu Anusafati Anusafati apa yang kamu lakukan? Dia yang kau membunuh ayah anakku Tunggulah metung Kamu bohong anusafati Tanyakan saya pada ganarok Kang Mas Kang Mas Maafkan aku kendetes Iya Kang Mas Dari ufuk timur Hingga ke ujung barang Terukir dengan indah Jejak 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 Warkanku Silahunya Tak Menghapus Kisahmu Kisahmu Bumi putri Bumi putri Bumi putri Rumpatku Bersemaya Selamanya Terima kasih